Intro Pemerintah mengumumkan bahwa virus COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke Indonesia Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa salah satu dari tiga pekerja kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, positif Omikron setelah dilakukan genome sequencing Kemenkes tadi malam mendeteksi ada pasien N terkonfirmasi Omikron per 15 Desember 2021, kata Menkes melalui konferensi pers Kamis 16 Desember 2021 Menkes melanjutkan, pasien N adalah petugas pembersi di Wisma Atlet, dimana pada 8 Desember 2021 sampelnya diambil, kemudian dikirim ke Kemenkes untuk dites genome sequencing Kami terima sampel 10 Desember, ada tiga pekerja pembersihan yang positif, tapi satu yang positif Omikron, katanya Lebih lanjut, kata Kemenkes, ketiga orang tersebut positif tanpa gejala Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus Istilahnya SGTF atau SG Target Failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya juga telah memperingatkan varian Omikron COVID-19 yang baru Menyebar lebih cepat daripada jenis sebelumnya Omikron menyebar pada tingkat yang belum pernah kita lihat dengan varian sebelumnya Kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Disebutkan bahwa ada sekitar 77 negara yang telah melaporkan kasus Omikron Dan kenyataannya Omikron mungkin ada di sebagian besar negara meski belum terdeteksi I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Terima kasih.